Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bang Mandiri. Mandiri Prioritas. Memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandiri Virtual Talk. Milenial masa kini, temang saat nanti. Mandirikan hidupmu bersama Bang Mandiri. Ayo udah episode ke-9, tepuk tangannya. Tak boleh redup semuanya, kru yang sedang bertugas di studio. Hai semuanya, milenial skece Indonesia. Ini senang banget loh. Di like-nya sih yang masih bisa nemenin di episode ke-9, dimana totalnya akan ada 10 episode dari Mandiri Virtual Talk yang masih terus-terusan. Yuk kita ngobrolin terus gimana caranya untuk ngatur keuangan barengan sama kita semua nih ya. Millenial semasa kini. Karena gini, ada sebuah ekspektasi. Semoga dalam tahun 2021 dan ke depannya, gak cuma keuangannya doang yang sehat, tapi tentunya juga kondisi fisik kita yang sehat. Jadi pastikan saat ini dimanapun, lo semua lagi pada nonton ya, semuanya pastikan dalam kondisi yang sehat-sehat aja. Selalu memperhatikan 3M, jauhi keramaian. Nanti-nanti dulu kalau buat nongkrong-nongkrong gak penting. Mendingan nonton Mandiri Virtual Talk aja, setuju? Setuju. Nah ini yang paling penting juga, kita mau informasiin kalau sepanjang proses pembuatan dari Mandiri Virtual Talk ini berlangsung, seluruh kru yang bertugas sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Jadi nontonnya aman, kita yang disini juga ngobrol-ngobrolnya aman, dan kita semuanya pengen ketemu terus-terusan sama lo Millenials Kecei Indonesia. Nah ini hari ini nih ya, seru banget loh. Ini buat yang baru nonton di episode 9, kita mau informasiin. Kita sedikit cerita tentang Mandiri Virtual Talk. Jadi ini adalah persembahan dari Bank Mandiri, yang pengen memastikan wealth management kita tuh tepat, sambil kita gak bosan-bosan untuk terus ngingetin betapa pentingnya buat berinvestasi di masa yang tidak menentu. Sambil kita juga pengen ngajakin first jobber, pekerja-pekerja muda, atau calon-calon entrepreneur, atau calon-calon pebisnis, bahkan yang mungkin sudah mulai memulai bisnisnya di tahun 2021 ini, ya kan, supaya punya investasi di masa yang akan datang. Nah gitu, tema episode kali ini, udah siap untuk ketemu sama gimana mengatur keuangan ala creator muda. Wes, ini adalah profesi yang sekarang ini lagi banjir banget. Ini kan kalau dibilang koreator muda gitu ya, creator aja, konten creator gitu kan. Ini kan identik sama profesi non-pekerja tetap ya, gitu. Tuh, contohnya tuh ya bisa dibilang freelancer, content creator itself di platform social media tertentu, terus masih banyak lagi tantangan-tantangan ketika mau bilang gue adalah content creator. Terlebih, kalau usianya masih muda sayang, bisa jadi makin gampang, bisa jadi makin susah. Apa yang susah gampangnya? Inilah yang bakalan kita pelajari, yang bakalan kita obrolin di episode kali ini. Nah ini penting nih soalnya, kata siapa? Jadi content creator itu kayaknya gak perlu mikirin mengatur keuangan dengan baik dan benar deh. Hei, salah, gak gitu. Justru kita pengennya nih ya, jadi content creator juga punya perencanaan keuangan yang kece. Supaya lebih mandiri sejak dini gitu kan ya, dan gak selalu ngerapotin orang tua, ya kan, mau pastikan. Oke, kali ini di Lagnesia gak akan bacot sendirian. Yang akan nemenin adalah seorang content creator YouTube kece, dia subscribernya di YouTube itu udah 1,4 juta subscribers. Kok oke gak? Berarti tuh kurang dulu gak sih ini? 1,4 juta subscribers di usianya yang jangan ditanya selisihnya sama gue, oke? Deket soalnya, di usianya tuh selisihnya deket, tapi subscriber di YouTube itu banyak banget. Terus udah gitu, dia ini meskipun usianya muda, tapi tidak merejam semangatnya untuk selalu eksis ya di konten-kontennya. Terus kreatifnya, terus ada ngelawan pandemi, malah nemu konten baru. Duduk bareng sama kita, nanti kita kenalan sama Nanda Arsinta. Siapa yang gak tau dia? Dan pastinya seperti biasa kita bakalan ditemenin sama yang paham di expertise soal keuangannya. Kali ini kita bakalan ngobrol sama Mas Dias Adritya Putra, as our manager asset allocation and research di Bank Mandiri. Yuk kita tampilin dua-duanya. Nanda apa kabar? Mas Dias apa kabar? Kabar. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Coba kita kenalan dulu, boleh dibuka dulu Mas Dias sebentar supaya kelihat. Nandanya asli ya, jangan salah ini bukan Talasha, ini Nanda Arsinta ya. Mas Diasnya masih sama official ya, masih sama ya. Boleh kita pakai lagi maskernya. Gak usah buru-buru pakai maskernya pelan-pelan aja, biar kita nantannya nyaman ya kan. Sehat ya pokoknya ya sekarang ya. Sehat ya, Alhamdulillah. Terdekat ini Nanda sebelum datang ke sini ya, datang ke rumah aku ini. Datang ke ruang tamu aku ini. Lagi ngerjain apa sekarang Nanda? Kalau aku lagi sibuk makeup art, aku bikin konten-konten transisi yang kayak gitu kan. Sekarang lagi in ya, kan dimana-mana tuh pada bikin transisi, video, konten segala macem. Nah aku lagi belajar bikin makeup art yang lebih kayak special effects, yang kayak gitu sih. Kalau dilihat dari platform yang lo pakai ya Nanda, awal-awal kan dulu YouTube dulu ya. Betul. Sepuluh tahun lalu, bener gak? Iya. Sepuluh tahun lalu. Sepuluh tahun lalu bikinnya. Sepuluh tahun lalu sudah berkarya gue. Sepuluh tahun lalu kayaknya baru bisa bikin onar kali ini. Sepuluh tahun lalu loh, sepuluh tahun lalu loh udah kepikiran bikin YouTube. Sampai Instagram juga udah verified ya. Udah. Cantang biru, masih inget gak waktu itu dapet cantang biru di angka followers berapa? Dan waktu itu lo lagi ngerjain konten apa banyaknya? Kalau aku itu pas cantang biru, sebenernya aku udah lupa mungkin sekitar 4 tahun lalu kali ya. Itu mungkin 1M deh kayaknya. Satu juta, satu juta followers. Empat tahun lalu itu berarti kan 2017-an ya? Follower berapa masih di tahun 2017? Cepet. Cepet gak apa-apa ya. Satu M, nolnya ditenang tiga ya. Ditenang enam bahkan ya Bu. Depannya sama. Depannya sama ya. Jadi di angka itu, dan waktu itu lagi bikin konten apa sih banyaknya? Kalau saat itu aku lagi fokus YouTube sih lagi. Waktu itu lagi innya tuh vlog. Jadi vlog tuh lagi ini banget. Jadi aku lagi banyak bikin vlog dan konsisten di vlog. Jadi viewersnya juga banyak di situ. Oke. Ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak kita pengen jadi content creator ya. Kali-kali juga ada yang mungkin belum bisa ngebedain vlog sendiri sama video YouTube tuh apa sih bedanya, Nanda? Kalau vlog itu lebih ke sehari-hari sih. Jadi kayak kegiatan sehari-hari. Nah kalau video YouTube ada lebih banyak lagi. Kayak misalkan ada yang bikin makeup tutorial. Aku kan di bidang beauty kan. Terus juga kayak ada misalkan sekarang lagi mukbang. Kayak gitu. Asma yang segitu sih. Jadi lebih banyak ininya apa. Tipe-tipenya lah jenis-jenisnya. Oh gitu. Jadi kalau vlog tuh lebih kayak keseharian kita. Kalau itu kita tulis sekarang di video. Oh gitu yang tadinya Dear Diary gitu kan ya. Wow ketahuan banget umurnya. Lagunya Dear Diary dong, Bo. Sekarang jadinya vlog gitu dan tonton. Justru itu lebih banyak viewersnya gitu ya. Ya karena kalau misalkan kita punya viewers yang emang setia sama kita. Mereka bakal kepo gitu. Kita sehari-hari tuh ngapain aja sih. Kalau gue bikin vlog orang pada kepo gak ya? Kita gitu ya. Penasaran aja gue gitu. Tapi kan gini ya. Ketika dibilang vlog. Berawal dari vlog gitu. Terus kayaknya itu menceritakan keseharian. Yang keliatannya mudah loh. Lo tinggal kayak meng-capture. Apa yang lo lakukan setiap hari. Bener gak keliatannya mudah? Atau justru malah sulit? Kalau di awal-awal sih sulit ya. Karena kan aku masih kagok kan. Megang kamera kayak ngomong sama kamera. Diliatin orang kan. Iya, Bo. Dia ngapain sih? Apa sih ini? Lagi ngapain dia? Terus lama-lama kayak lebih enak aja gitu loh. Kayak openingnya, nyapanya. Terus kayak yaudah kayak ngobrol aja sama temen gitu loh. Oke, oke. Temennya jadi tuh sekarang adalah kamera gitu ya? Betul. Oke, oke. Jadi berawal dari situ dulu. Membawalah followers Instagram. Jadi berimpaknya tuh kayak berbanding lurus gitu ya, Bo? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ngerjain kontennya bareng gak sih? Maksudnya ketika lo bikin sebuah vlog, abis itu lo kayak multiplied ke Instagram gitu. Bisa juga kayak gitu. Kayak misalnya aku bikin BTS. Kayak nih aku lagi bikin BTS makeup art. Aku kayak gini nih. Makeup tutorialnya kayak gini. Nah, jadi bisa taruh di YouTube juga. Bisa taruh di Instagram juga. Jadi YouTube cara bikinnya. Instagram hasilnya. Oke, gitu. Jadi istilahnya best cardnya nanti ada di Instagram. Benar. Satu konten lo manfaatkan di berbagai platform yang lo sudah verified as well gitu kan ya. Oke, jadi 4 tahun lalu kalau dari Instagram justru udah verified duluan. Dan centang biru duluan. Iya. Sekarang ada berapa followers Instagram-nya 2021 ini? 1,6. Eh deh. 1,6 M ya. Kece loh, Bo? Itu tuh deh kayak Korean-Korean artist apa bagaimana ya. Ini kalau misalnya dilihat dari kontennya gitu ya. Tadi kan kita kan sebelum lo datang. Gue sama Mas Jaya sempet kepoin dulu Instagram lo. Kita kepo dari account Instagram kita yang gak seberapa itu followersnya. Jadi mungkin lo juga gak liat tadi kita nge-love-love-in gitu. Jadi kalau kita liat tuh kan kontennya tuh yang tadi lo cerita awalnya beauty gitu kan. Terus udah gitu lama-lama mulai kayaknya tuh udah mulai ke art gitu ya makeupnya ya. Udah makeup eye. Udah itu muka tuh udah bukan di makeup istilahnya ya. Tapi dirubah. Dicoret-coret. Coret-coret ya? Ada tantangan tersendiri kenapa tiba-tiba lo menemukan oke gue akan mempertajam doyanan makeup gue ke makeup art. Kalau aku dulu awal-awal makeup itu makeup aku kan lebih ke Korean look. Jadi kayak yaudah Korean look kan yang soft-soft gitu kan. Dan banyak banget yang bilang kayak kok makeupnya monoton sih gitu-gitu aja. Terus kayak apa-apa iya ya terus yaudah akhirnya aku mulai-mulai belajar makeup art. Terus juga kayak iya face painting. Oh iya face painting gue istilahnya ya benar-benar. Di arah jarat muka yang kayak gitu sih. Jadi sekarang ya lebih explore lah makeupnya. Oke. Is this your passion? Ya. Lo yakin? Yakin. Soalnya kan masih muda banget ya maksudnya ketika bicara millenials kita tuh kayaknya tuh BM banget gitu. BMnya tuh banget 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 banget. Tapi lo sudah menemukan itu bahkan lebih cepet dari yang lainnya biasanya ini sebelum-sebelumnya kita nanya sama millenials tuh. Oh ditanya passion masih ada ini sih masih ada ini sih masih ada ini sih cuman kayaknya ini dia deh gitu ya. Kayak BMnya tuh banyak gitu tapi lo sudah menemukan justru ini passion lo ya. Iya. Oke. Sudah mau hasilkan soalnya ya. Iya gak? Udah sih. Kayak ya kayak hobi yang dibayarlah enaknya. Ada. Iya. Gue tuh paling demen kalau ada istilah hobi yang dibayar. Karena lo tuh melakukan hal yang lo suka. Betul. Dan lo dibayar. Iya kan? Gak berasa kerja. Nah jadi gak kerasa kerjanya gitu kan. Sudah seberpenghasilan itukah jadi content creator buat seorang nanda arsinta? Alhamdulillah kalau untuk kayak ya udah bisa bahagiain diri sendiri, bahagiain keluarga. Itu menurut aku udah cukup sih. Udah udah lebih dari cukup malah. Oke. Jadi udah bisa ngebahagiain diri sendiri dan udah bisa ngebahagiain orangtua. Udah sejak kapan bisa lepas dari uang jajan mama papa? Kalau uang jajan itu kuliah sih. Kalau udah lepas dari uang jajan gitu loh. Cuma kalau misalkan pertama kali menghasilkan itu aku dari SD. Dari SD aku tuh jualan ini, kertas, jadi mewarnai gitu. Jadi kan aku cari di Google. Sebentar, dari SD lu cari barang dagangan lo yang googling. Iya. Terus coba, ini udah bisnis nih soalnya. Itu aku kelas 3 SD. 3 SD aku cari di Google mewarnai powerpuff girls kayak gitu. Terus abis itu aku print. Udah aku jualin ke adik kelas-adik kelas aku. Kayak seribu, dapet tiga. Kan lumayan. Mereka beli? Mereka beli. Karena takut, karena lo jual-kelasnya. Lo jualnya kayak ada kelas lo soalnya. Tapi itu beneran lo cari gambar-gambar ya. Misalnya contohnya ada tokoh-tokoh gitu kan ya. Untuk mewarnai dan lo jual. Iya. Duitnya emang seperlu itu kelas 3 SD. Aku dulu SD gak dapet uang jajan. Eh sebentar mama papanya Nanda kalau misalnya nonton gak kesitu ya arahnya ya. Ini kita memang menggali. Menggali kepisahannya Nanda. Gitu kan ya. Oke. Ya tapi ini sekarang kan kalau dari kelas 3 SD. Mungkin orang akan ngeliat itu lucu ya. Mas Dias kayak. Eh anak kelas 3 SD kepikiran banget untuk googling men. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau masih kelas 3 SD kan ada. Pasti kan masih kena yang under 17 dan segala macem ya. Masih rapot gitu kan ya. Nah tapi tuh akhirnya lo ngebuktikin nih. Sampai bisa duduk di sini. Udah banyak banget pihak yang percaya. Sama profesi Nanda as content creator gitu kan. Coba lo ngetengar deh. Waktu dulu kelas 3 SD gitu ya. Waktu jualan si kertas Powerpuff Girls itu. Ada kelas lo yang lo paksa itu. Jangan bikin gue cip di sini. Sebenernya waktu itu pas cita-cita lo jadi apa sih? Itu lucuannya apa? Aduh dulu aku pengen jadi arkeolog. Gokil. Ini korban-korban as above sobilu nih arkeolog banget nih. Pengen jadi arkeolog. Nah oke. Pengen jadi arkeolog. Kan berarti kan mama dan papa itu mungkin sekarang tuh punya kekhawatiran. Loh kan perasaan kamu tuh dulu pengen jadi arkeolog. Sekarang tiba-tiba sebut endorse. Sebut konten. Mereka kan punya kekhawatiran sampai akhirnya. Gitu caranya Nanda mau kejelasin ke mereka. Kalau yang ini sudah buat aku bahagia gitu ya. Gitu. Apakah mereka se mendukung itu? Semau ngerti itu? Karena barangkali ada yang gini ya tipe orang tua. Loh gimana sih kamu kok ngelain kan? Kamu kan dulu cita-citanya jadi pengen jadi arkeolog. Kayak menentang secara halus. Kalau orang tua aku sih untungnya sangat mendukung ya. Karena dari awal aku udah jelasin. Kayak ma, pa, udah ya aku gak usah dikasih diri jajan lagi. Aku udah bisa ngehasilin. Aku udah punya uang dari ini. Jadi aku udah ngejelasin di awal sebelum di. Kamu sekarang kerjanya apa sih? Kayak gitu. Oh nadanya gitu. Kamu sekarang kayak gitu ya harus nadanya disitu ya. Drama. Beda-beda. Gitu ya. Soalnya tuh kalau misalnya dilihat dari kondisinya Nanda. Mas Dias kan arkeolog. Itu kan istilahnya ada kayak penghasilan bulanan yang tetap. Dengan sekarang jadi content creator. Endorsement itu berarti hanya datang ketika brand tersebut memerlukan jasa kamu gitu kan ya. Iya. Kan jadinya kan gak sama ya. Maksudnya ini gak tetap. Gak tetap gitu kan ya. Ini tuh kondisi yang mungkin akan sangat berbeda. Kalau Nanda jadi arkeolog dengan pemasukan yang monthly salary-nya tuh fix gitu kan ya. Nah ini seberapa pentingnya sih untuk tipean-tipean kayak Nanda ini ya. Millennials tipe Nanda ini. Soalnya banyak nih ya geng kita nih ya. Seberapa pentingnya sih untuk punya passive income? Passive income terutama untuk pekerja yang tidak mendapatkan. Yang gak mendapatkan fixed income gitu ya. Pendapatan yang tetap itu udah pasti penting banget sih. Karena kita kan gak tahu kapan kita akan mendapatkan proyek-proyek lagi gitu kan. Atau kapan kita akan mendapatkan endorsement lagi gitu ke depannya. Jadi passive income ini bisa menjadi seperti bumper lah. Kalau misalkan tiba-tiba di bulan berikutnya kita gak dapat endorsement nih. Amit-amit gitu ya. Atau misalkan kita gak dapat proyekan lagi nih di bulan depan. Kita masih bisa dibantu dari passive income-nya itu sih gitu. Nanda udah sempat ngeset sampai sejauh itu gak sih? Kalau misalnya nih bulan depan tuh lagi gak ada brand yang endorsement gitu. Udah sempat ngeset sejauh itu belum sih? Udah sih makanya aku kayak udah mulai nabung, investasi. Itu kan udah dislip-slipin lah. Emang udah ngerti? Udah dong. Ih keren banget kasih tepuk tangannya dong yang ada di sini dong. Udah ngerti. Jauh dulu. Oke, jadi udah bisa ngebayangin nih kalau misalnya nanti tiba-tiba Oke, aku mentok bikin konten gitu. Bulan depan tidak ada endorsement. Aku tuh sudah menabung dan sudah mempersiapkan itu. Nah, tapi ya Mas Dies untuk Nanda di usia yang sangat early banget gini ya. Kan akan sangat banyak bentrok-banyak bentrok dengan kebutuhannya juga. BM-nya juga gitu kan. Ada gak sih sebenarnya kayak sebaiknya yang dilakukan oleh Nanda itu kayaknya gini deh. Step by step-by-stepnya deal gitu. Oh oke. Jadi mungkin yang paling pertama sih harus direncanakan dulu ya keuangannya. Seperti apa. Jadi yang paling pertama tuh kebutuhan sehari-harinya tuh berapa banyak. Itu udah paling dasar banget lah. Kita harus tahu dulu tuh sebulannya kita pengeluarannya tuh berapa banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya proteksi. Apakah kita membutuhkan proteksi atau enggak. Biasanya kalau sudah berkeluarga tuh penting melalui proteksi. Jatuhnya kayak asuransi gitu kan. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa sama saya gitu ya sama gue. Keluarga gue tuh masih bisa dibantu dari uang pertanggungan asuransi itu. Kemudian kalau misalkan belum ada utang itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan ada utang diusahakan. Kalau misalkan mendapat gaji itu paling enggak maksimalnya di 30% dari gaji bulanan. Oke. Nah kemudian sisanya itu kan diusahakan masih ada sisa lah ya. Dari pendapatan kita bulanan itu baru kalau misalkan kita ada keinginan lainnya lah. Misalkan dua bulan lagi mau jalan-jalan gitu misalkan. Atau misalkan mau mempersiapkan untuk pensiun. Nah itu bisa dari duit sisa itu sih sebenarnya. Atau lebih fleksibel lagi kalau misalkan mau dibikin pos-pos. Itu juga enggak apa-apa. Kayaknya lebih gampang buat usia-usia kita tuh gitu ya dibikin pos-pos gitu kali ya. Pos-pos pengeluaran gitu jatuhnya. Itu kayaknya akan lebih fleksibel sih. Fleksibilitasnya jauh lebih tinggi. Kalau diingat tadi yang dibilang sama Mas Dias justru di nomor satu tuh lo harus tahu dulu nih kebutuhan bulanannya semana. Nah untuk jadi content creator ya. Bikin konten, apalagi itu. Provide device. Apakali dokumentasi dan segala macam. Editor barangkali gitu kan. Atau udah punya tim sendiri. Eh Nanda udah punya tim sendiri belum sih? Untuk tim yang besar belum sih. Baru ya baru editor, tim kreatif ya. Belum tim sih baru orang kreatif. Tapi kan berarti kan udah ada istilahnya gini. Lo perlu modal dalam satu bulan untuk bikin konten itu. Apalagi sekarang dengan tim kecil yang ada ini. Nah waktu itu dari 10 tahun lalu sampai sekarang gimana caranya Nanda ngatur si budgetnya ini? Karena kan mungkin nabung doang-nabung doang terus malah justru lupa karena poin nom satunya justru adalah itu dulu. Kebutuhannya dulu nih di set itu. Gimana cara Nanda ngatur budgetnya? Kalau aku awalnya itu mulai. Dihitungin. Pusing Mak katanya. Pusing. Hitungin aja lah coy. Mulai bikin konten itu dari HP. Jadi kan kayak ya dikasih HP lah. Udah iseng-iseng aja kan awalnya. Terus akhirnya dapet endorsean, dapet penghasilan dari Youtube. Mulai lah beli kamera, ring light dan lain-lain ya. Aku anggap juga sebagai investasi kan karena kan dipakai terus. Jadi ya gak ada salahnya beli gitu atau berguna juga. Itu sih. Nah terus udah gitu sekarang kan device-nya jadi bertambah nih dengan konten yang kalau kita lihat konten Youtube lu tuh kan udah mulai ada hair-nya juga. Udah makin-makin bervariasi gitu kan. Pasti kan si equipment-equipment itu, modal itu tambah gede juga kan. Sekarang ini udah terkoordinasi dengan baik antara budget dan income-nya. Alhamdulillah sih udah. Udah lah udah cuen gue. Aku merasa selama itu berguna, selama itu terus kepake ya aku bakal beli gitu loh. Dan ya gak nyesel kan. Jadi kayak mau beli semahal apapun tuh itu bisa balik modal. Ya udah gak apa-apa gitu loh. Manjatnya betul. Alhamdulillah benar. Tapi kan gini ya, kalau misalnya dilihat perencanaan keuangannya ya, pos-posnya Nanda itu kan pasti berbeda sama yang, balik lagi sama yang office worker. Akan beda banget kalau office worker tuh tanggal 25, 26 tuh tanggal cantik deh istilahnya ya. Ada yang malah satu gitu kan, itu tanggal cantik gitu kan. Kalau Nanda ini kan penghasilan bulanannya bisa dibilang tidak menentu ya. Tidak menentu gitu. Ya Alhamdulillah besar terus gitu maksudnya kayaknya ya gitu kan. Nah ini caranya Nanda ngatur keuangannya supaya masih tetap bisa nabung. Masih tetap bisa nabung. Karena ini kan berbanding lurus sama konten yang semakin variatif, device-nya, equipment-nya juga makin banyak kan. Gimana caranya untuk tetap bisa nabung? Kalau aku sama seperti Mas Dias tadi, jadi aku sisihin dulu, eh enggak aku budgeting dulu. Kayak pengeluaran per hari, terus per minggu, per bulan, terus baru disisihin. Jadi selama pas dapet penghasilan itu nggak langsung dibelanjain gitu. Jadi aku harus sisihin dulu buat 10 persen tabungan, 20 persen investasi, terus 10 persen lagi amal. Oh gitu ya, Mbok. Jadi harus diini-iniin gitu loh, dipersen-persenin lah. Nah terus 40 persen baru untuk kebutuhan sehari-hari. Nah sisanya baru untuk beli barang-barang yang aku mau kan 20 persen lagi tuh buat jalan-jalan. Nah itu nabung buat jalan-jalan, beli barang yang aku mau gitu loh. Tahan. Yang ngajarin kamu ini siapa? Pecer aku. Oh berarti ya dia yang kemarin ini habis berlutut. Dulu tuh aku nggak ros banget sejujurnya. Oh gitu. Jadi semenjak sama dia tuh aku kayak digembleng lah. Harus melek, harus bisa nabung, harus investasi. Jangan beli tas mulu, jangan beli sepatu mulu. Oh oke, 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 oke. Itu dia ya, cinta bersemi karena ditatang. Tapi kan Mas Dias, kalau Nanda tuh udah diajarin gitu. Ini sekian persen kesini, sekian persen kesini. Kalau dilihat dari sudutnya Mas Dias ya, yang paling tau gitu waktu mana jalan. Prosentase yang dibikin sama Nanda udah bener belum sih? Sebenernya prosentase itu balik lagi ke orangnya sih. Bebas ya? Bebas sebenernya. Jadi fleksibilitasnya cukup tinggi. Jadi biasanya kalau kita ke nasabah atau ke orang yang memang nyari guidance gitu ya, itu biasanya acuannya nggak beda jauh sih sama yang disampaikan sama Nanda tadi. Sama pacarnya. Oh, sama pacarnya tadi. Tenangannya. Sama calonnya. Sama calonnya. Jadi yang paling dasar tadi udah bener sebenernya. Dari sisi nabung atau misalkan buat investasi itu minimumnya 10%. Kemudian kalau misalkan ada utang, itu kalau bisa maksimumnya 30%. Dari income? Dari income. Kemudian amal tadi udah bener sekitar 5-10%. Kemudian sisanya baru bisa buat kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya kalau misalkan nasabah atau orangnya ini memang lagi sulit untuk bisa melakukan perencanaan keuangan gitu atau baru mau mulai gitu. Itu biasanya gue nge-guidancenya sih dari kebutuhan dulu nih. Dihitung dulu kebutuhan sehari-harinya itu berapa. Misalkan gajinya 5 juta, tapi tiba-tiba pengeluarannya 6 juta. Itu kan salah kan? Itu harus ada yang di-restructure lagi tuh. Itu harus ada yang dibenahi lagi. Jadi harus dihitung lagi tuh kebutuhan sehari-harinya setiap bulan tuh berapa sih yang sebenernya. Yang bener-bener dibutuhin tuh berapa, yang sebenernya buat have fun-have fun-nya itu berapa. Biasanya kayak gitu. Nah, Anda kan ngalamin tuh ya twist-nya yang tadinya. Aduh, gue nggak boleh tiba-tiba mendadak, nggak boleh beli tas. Mendadak gue dimarahin. Kamu tuh jangan ini, kamu tuh jangan ini. Perlu waktu berapa lama buat adjustment sama si prosentase yang diajarin ke kamu sama si calon itu? Aku nggak nyampe dimarahin. Dalam benak gue tuh, wow, ditetapar gitu kan ya. Auspeg gitu kan. Kayak, jadi harus bener-bener melek aja kan. Nah, itu aku kayak puasabilitas tuh. Puasabilitas. Aduh. Ada puasabilitas ya. Gila, untung pasangan gue nggak nyuruh gue puasabilitas ya. Lanjut. Gimana? Nah, itu aku ya setengah tahun kali ya. Eh, Dan lumayan juga cepet juga ya. Adjustment setengah tahun ya. Karena kan kalau misalkan emang uangnya udah ada kan lebih gampang kan. Jadi ya udah langsung di alokasiin kayak investasi, ketabungan. Emang udah bener-bener harus mulai dari sekarang kan. Daripada ntar-ntar malah nggak jadi gitu. Jadi ntar aja besok aja. Betul. Tarsok-tarsok. Mas Dias, tapi ya kalau misalnya dilihat dari tadi beberapa step-step gitu ya. Yang nomor kayak Nanda udah tau tabungan, investasi ini. Dan lo juga bilang kalau ketemu sama nasabah gitu istilahnya ya. Lo liatin dulu nih plan keuangannya. Yang boleh di, istilahnya dicoceng bahasa Indonesia apa ya? Dicolek, diganggu gitu. Post yang boleh diganggu itu. Misalnya sih dari post kebutuhannya ternyata kurang. Nih, kebutuhan bulanannya ternyata kurang. Post yang boleh kita colek dulu, kita ganggu dulu. Post mana sih Mas Dias? Atau justru nggak boleh sama sekali? Ya udah gaya hidup lo aja yang harus kengin gitu. Itu satu. Itu solusi pertama. Gue pikir, gue asal nyepang ternyata solusi. Itu solusi pertama. Jadi kita bisa, apa namanya, bisa menurunkan gaya hidup itu yang pertama. Itu solusi pertama. Tapi kalau misalkan... Nggak bisa banget nih. Betul. Masa puasa belitas sih? Iya. Ntar itu tiba-tiba gatel-gatel gitu kan? Karena nggak pakai tas baru gitu kan? Iya. Gimana gitu? Jadi mungkin yang paling pertama, ya bisa dicomotnya dari post investasinya sih. Oke. Karena kalau misalkan kita punya utang, itu nggak mungkin ditinggalin kan? Karena kalau itu kita telat bayar sehari aja itu udah berbahaya untuk kita. Resikonya terlalu tinggi. Kemudian kalau amal itu juga kayaknya nggak bisa juga kan untuk diganggu-gugat. Jadi mungkin yang bisa dikurangin sih ya dari post investasinya salah satunya. Dari post investasinya? Jadi mungkin yang tadinya 10 persen, ya dikurangin jadi 7 persen kah? Atau misalkan jadi 8 persen gitu. Tanpa menghilangkan ya? Tanpa menghilangkan. Semuanya? Jadi nggak usah investasi dulu bulan ini soalnya ada tas keluaran baru gitu? Bisa, bisa juga. Tapi 1 persen juga nggak apa-apa gitu? Batas bawah 1 persen juga nggak apa-apa deh. Yang penting tetap berinvestasi gitu. Iya, tetap disisihkan untuk investasinya. Tanpa dihilangkan jadi post gitu ya. Pernah ketemu sama kondisi mentok? Kondisi di mentokin seperti itu. Karena sebetulnya itu nggak mentok-mentok banget ya. Untuk nyomot dari post investasi gitu. Nah Anda pernah ketemu nggak sih? Nggak sih. Kayak yaudah aku memaksain. Ya pokoknya jangan terlalu boros gitu. Kayak aku diajarin waktu itu untuk beli barang. Itu kalau kita udah punya 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Masya Allah. Ini ada teori kayak gini juga ya? Winsetnya bener. Tapi di lain kebutuhan ya. Jadi misalkan di lainnya rumah. Kayak kan itu lama lagi kan. Sebentar. Masa gue pengen ngebasok doang? Gue harus punya duit seharga gerobak basok. Nggak jadi makan basok dong. Gue jadi tukang basok dong. Tidak 10 kali lipat. Kayak misalkan 20 ribu misalkan. Ya harus punya 200 ribu. Bukan gerobaknya emang satu porsi basoknya emang. Kalau bener gue, oh my god. Gue cuma pengen makan basok. Tapi gue harus punya 10 kali lipat. Mah ya gue udah punya gerobak basok. Nggak jadi dong gue makan basok. Jadi dagang basok dong gue. Ini ada teori kayak gini nih? Iya bisa. Bisa dijadikan acuan sebenarnya. Itu sebenarnya kan untuk merubah mindset kita juga. Jangan kalau kita melihat sesuatu jadi pengen beli gitu. Tapi mindset kita tuh lebih dibentuk kayak. Gue sebenarnya uang gue cukup nggak sih buat beli ini? Kalau misalkan ngepas banget ya jangan dipaksain. Ya bener tadi yang dibilang sama nanda juga. Jadi tergantung mindset pribadi sih. Oke. Teori ini applicable untuk kebutuhan jenis apa mas Dias? Barang mewah biasanya. Oh udah barang mewah harus punya 10 kali. Ya udah. Sorry bukan barang mewah sebenarnya barang ekstra lah gitu. Jadi kalau sebenarnya kita tahu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Tapi kita pengen gitu. Oke. Jadi kalau kita udah tahu pengen makan basok ya nggak perlu pengen beli rumah basok. Kalau itu kan urusan perut. Oke oke oke. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya ekstra. Dan kita percaya kalau kita semua juga udah bisa mengkelaskan ketika kita bilang itu kebutuhan ekstra tuh kebutuhan yang jenis apa. Betul. Expand yang sejenis apa gitu kan. Oke. Aduh gue udah deg-degan. Semua kebutuhan. Harus 10 kali lipat. Pingsan aku kalau misalnya kayak gitu. Oke. Nah mas Dias. Sekarang dengan caranya nanda yang udah punya prosentase. Udah punya mindset yang bagus. Karena sebenarnya teori si 10 kali lipat itu tadi adalah lo bilang buat ngajarin mindset kita ya. Lebih tepat ke mindset kita gitu kan. Meskipun aplikasinya silahkan. Itu setiap orang punya asumsi yang sendiri-sendiri gitu kan. Nah ini sebenarnya ada nggak sih produk, tabungan gitu kan ya. Misalnya yang cocok untuk tipe pekerjaan yang membahagiakan seperti nanda. Soalnya kalau definisinya nanda tuh udah bukan masalah berpenghasilan besar, tapi sudah bisa membahagiakan aku, membahagiakan orang tua aku. Gitu. Ada nggak sih produk? Karena kalau nanda kayaknya baru kenal tabungan sama investasi ya. Detailingnya apa yang cocok nih mas Dias? Nah kalau sebenarnya kalau investasi kan balik lagi tergantung tujuan ya. Jadi kalau misalkan bulan ini kita udah dapetkan dananya, udah dipilah-pilah tuh kayak yang nanda lakukan tadi, persentase-persentasenya, balik lagi. Jadi kalau misalkan tujuannya ini untuk berjaga-jaga di satu bulan ke depan atau dua bulan ke depan, itu bisa masuk mungkin ke tabungan, ke deposito, atau ke reksadana pasar uang. Karena kan likuiditasnya tinggi banget. Jadi kalau misalkan memang kita membutuhkannya, minggu depan atau bulan depan itu bisa langsung dicairin. Rencana hari yang kapan? Masih private. Oh masih private. Belum public. Kirain udah tiga bulan lagi kan butuh yang liquid gitu kan? Iya betul. Nah itu bisa tuh masuk ke reksadana pasar uang gitu misalkan. Lanjut Mas Dias. Nah terus kalau misalkan untuk, misalkan mau jalan-jalan nih tahun depan atau misalkan di tahun 2023, karena kita gak tau nih pandeminya kapan selesai gitu ya. Itu mungkin bisa ke obligasi gitu. Jadi yang sedikit lebih agresif produknya gitu. Terus kalau misalkan lebih panjang lagi, misalkan duitnya bener-bener nganggur, dan kita gak tau untuk apa, cuma diem aja di tabungan, dan kita bener-bener gak tau duitnya ini apakah akan dipakai lima tahun ke depan. Mungkin bisa disisihkan untuk persiapan pensiun gitu misalkan, itu bisa masuk ke produk yang lebih agresif lagi. Oh, tapi di usia nanda ini juga udah harus mikirin, nyampe pensiun ya tahapnya ya? Harus dong. Oke, oke lanjut tanya-tanya-tanya. Udah sih, sebenarnya seperti itu aja. Jadi tergantung dari tujuannya. Kalau misalkan tujuannya itu jangka pendek banget, di bawah satu tahun gitu ya, itu direkomendasikan untuk menaruh dananya di produk-produk yang lebih liquid. Jadi bisa dicairkan kapan saja. Kemudian kalau misalkan medium, ya mungkin sedikit lebih agresif. Dan kalau misalkan yang jangka panjang banget, lima tahun atau lebih, itu bisa ke produk yang lebih jangka panjang lagi, kayak reksadana saham gitu misalkan. Oh, oke. Nah, sekarang kan kalau misalnya produk-produknya nanda tadi udah dengar dari Mas Dias gitu kan ya, berarti disesuaikan sama tujuannya. Tapi ini mungkin yang bisa kita lihat gitu kan ya, netizen-netizen yang budiman ini gitu kan ya, terdekatnya tuh kan ada rencana melanjutkan hidup di lapangan selanjutnya. Nah, biasanya tuh identik sama punya aset, mulai punya aset. Contohnya misalnya properti biasanya. Jadi nggak sih sebenarnya nikahnya? Jadi dong. Soalnya kayak, jadi nggak sih sebenarnya? Jadi ya insya Allah ya, lancar-lancar ya, berdua ini ya. Udah mulai kepikiran untuk punya aset sendiri ini? Karena itu kan investasi juga ya Mas Dias ya? Masuknya investasi juga. Masuknya investasi, udah sempat kepikiran? Udah dong. Siapa investasi, dia atau kamu? Dia lah atas nama kamu. Benar. Benar nih, udah kepikiran? Udah. Udah ada? Masih tahap nabung. Masih udah dimulai? Udah dimulai, kalau dimulai sih udah. Udah direncanakan lah itu udah paham itu. Ya udah pasti jadilah kalau udah kayak gitu mulai ya, masa nggak jadi ya, pasti pasti jadilah ya. Nah, kalau gitu berarti nanda ini udah banyak banget nih Mas Dias ya, udah nabung juga, udah investasi juga. Nah, kamu udah sempat kenal dengan saham, kayak obligasi, gitu-gitu belum? Udah main? Aku saham soalnya investasi di saham. Udah semuanya Mas Dias. Udah semuanya berarti aman ya? Iya. Pantesan dikawin. Soalnya udah punya semuanya. Nah, tapi tuh dengan sekarang nanda, penghasilannya tidak terduga ya. Tidak terduga kan. Kapan datangnya nggak tahu. Nominalnya juga kadang ditawar ya, bo. Iya kan. Kadang ada yang bete, bete temen. Iya kan ya. Bener kan sih nanda ya. Gitu kan. Nah, ini berarti hampir semua instrumen yang lo kenalin sama nanda, itu semua dia udah punya tuh. Udah diisi pos-posnya ya. Sampai bahkan pun investasi di properti. Selanjutnya dia harus nge-planning apa lagi Mas Dias? Pensiun tadi. Pensiunnya udah paling bener. Udah nyampe. Pensiun belum sih. Belum untuk dana pensiun belum ada. Karena kan jatuhnya wealth preservation kan. Kita pengen kekayaan kita tuh bisa lebih besar lagi ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalkan semua investasinya sudah dapet gitu ya. Terus misalkan pensiunnya pun juga sudah, apa namanya, sudah mulai direncanakan juga. Ya wealth preservation itu step selanjutnya sih sebenarnya. Jadi kita memperkaya dana yang sudah kita punya. Oke, mengatur uangan ala content creator ternyata susuga ya, susah-susah gampang ya, ternyata ya Bo. Kirain tuh, oh yaudah nih akan ada duit terus, terus nanti udah ada kelebihan bulan depan bisa nafas tenang aja. Karena ada lebihan dari bulan kemarin, ternyata gak gitu ya. Karena harus terus juga tetap berinvestasi gitu. Oke, tapi so far, yang dilakukan sama Nanda sudah benar ya? Sudah, sudah benar ya? Sudah cocok banget. Nanda sekarang usianya berarti, ikhzaknya sekarang berapa? Dua, tiga. Dua, tiga. Jadi berasa tua. Terus, ketika semua instrumen sudah diisi, gue sengaja, gue simpen perayaan terakhir. Usianya berapa? Dua, tiga. Plak! Yang nanya di sini, yang tertampar gitu. Jadi justru di usia dua, tiga. Sebenarnya Mas Dias, apakah usia Nanda ini adalah usia yang tepat untuk mulai berinvestasi, menabung, dan segala macem? Atau sebenarnya Nanda gak harus sekarang kok sendirian lagi dulu, nanti dua lima? Or mungkin sebenarnya, kenapa lu gak tujuh belas? Bayangin kalau lu umur tujuh belas udah mulai gitu. Sebenarnya sedini mungkin sih, kalau misalkan mau mencoba berinvestasi, terutama untuk produk-produk yang memang jangka panjang ya. Seperti reksadana saham gitu, contohnya atau saham langsung gitu. Karena kan yang kita inginkan kan peningkatan dari nilainya itu. Jadi kalau misalkan kita belinya pas kita udah tiga dua, ya mungkin sepuluh tahun yang lalu nilainya gak setinggi yang sekarang gitu. Jadi kita udah ketinggalan growth-nya atau peningkatannya sepuluh tahun yang lalu, kayak gitu sih. Jadi sedini mungkin sebenarnya, jadi gak harus pas tujuh belas tahun, atau pas dua tiga, atau pas dua lima. Jadi semasa kita bisa menyisihkan untuk berinvestasi, ya itu udah waktu yang tepat sih sebenarnya. Ketika sudah mulai bisa, itu adalah waktu yang tepat. Even pun mungkin itu adalah sekarang. Betul. Tidak ada usia yang kayaknya tuh disarankan gitu, gak ada ya. Gak ada ya. Kalau nonton film atau nonton konten, liat konten kan ada, disarankan usia segini supaya lebih jaksananya nerima konten yang kamu bikin. Kalau berinvestasi mah enggak ya, justru ketika sudah bisa menyisihkan, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Betul. Gitu, benar? Oke, coba. Nanda, 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 sum up dong, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Tadi ada beberapa hal juga yang kamu baru tahu gitu kan ya. Meskipun sebenarnya mayoritasnya kamu udah tahu dan udah menjalankan itu, which kita kaget banget gitu kan ya. Nah, ini share dong sama ini genggongan yang lagi pada nonton ya gitu kan. Jadi kalau mengatur keuangan ala konten creator, itu jadi topik besar kita, sekarang kita bikin lebih tajam. Mengatur keuangan ala Nanda Arshinta. Itu step by step yang dibilang sama Mas Diaz, versi kamu gimana? Kasih tahu dong. Kalau dari aku sama kayak yang tadi ya, jadi aku udah harus tahu budget aku per hari, per minggu, per bulan. Sampai per minggu sekalipun ya, Bo? Soalnya kontennya keluarnya setiap hari. Aku tiap minggu sih. Tiap minggu, makanya jadi hitungannya per minggu ya? Oke, oke. Jadi kan harus konsisten kan, jadi per minggunya tuh tetap harus ada pengeluaran kan. Tapi tetap harus dibajutin juga. Terus disisih-sisihin ke investasi, tabungan, amal, baru... Investasi dulu, habis itu tabungan, terus baru... Kalau aku persenan, aku persenan kan. Oke, aku iya, iya. Aku 10% tabungan, 20% investasi, terus 10% amal, terus 40% ya sehari-hari, baru yang terakhir nabung untuk beli barang yang emang pengen aku mau, terus liburan. Benar, benar. Jadi lagi pandemi ini, tabungan di 20%nya tambah banyak, soalnya liburannya juga agak tertunggu. Betul. Tukannya, Bo, tabungannya jadi tambah banyak ya. Oke, Mas Dias, dari Mas Dias yang ngelihat Millenials ini karena agak sedikit berbeda juga. Pasti Nanda ini dari narsum-narsum kece kita yang lainnya tersebelumnya gitu kan ya. Ini, Nanda dengan pathnya yang sudah dia lewati sekarang, menurut Mas Dias gimana? Udah bener banget sih sebenarnya, dan terutama mindsetnya itu menurut gue tough banget sih. Itu tough banget. 23, Jack. Betul. 23 tahun. Baru 23 loh. Baru 23 tahun. Mindsetnya itu tough banget sih, karena menurut gue gak banyak lah orang yang mau... Menurunkan gengsi. Betul, menurunkan gengsi gitu. Ini apalagi 10. Dana yang kita punya itu harus 10 kali dari barang yang kita pengen beli gitu kan. Itu ini banget, apa namanya. Tough banget maksudnya. Jadi menurut gue dari sisi mindset udah bener banget, udah oke banget. Dan dari sisi pengelolaannya udah cocok banget sih. Kira-kira kalau dari Mas Dias nextnya ya, buat seorang Nanda, apalagi yang harus dilakukan untuk menyempurnakan. Kalau buat Nanda bahasanya menyempurnakan. Menyempurnakan perencanaan keuangannya. Jadi yang mungkin kalau misalkan tadi, dari tadi kita ngomongin investasi ya. Mungkin kalau misalkan belum punya proteksi, itu bisa dipertimbangkan juga gitu kan. Untuk mempersiapkan. Kita nggak tahu kan apa resiko yang akan kita jalankan ke depan itu seperti apa. Jadi proteksi itu penting juga sebenarnya. Kemudian. Jangan mentang-mentang berdua-tiga. Ya betul, betul. Proteksi benar. Proteksi juga oke. Penyempurnaan berikutnya nih benar-benar. Dari abis proteksi, kalau misalkan investasi udah ada semua, ya otomatis persiapan untuk pensiunnya sih. Walaupun masih mudah banget gitu ya. Tapi pensiun ini, kita kadang pengen kayak, oh yaudah deh gue umur 40 pengen pensiun aja. Itu udah disiapin juga dari sekarang. Jadi pada saat kita memutuskan, terutama untuk content creator yang freelance kan, sebenarnya kan pengen lah kayak, oke 40 atau misalkan 50 gue pengen nggak kerja lagi. Itu paling tidak udah disiapkan dari sekarang juga. Jadi dananya udah terkumpul. Jadi pada saat kita memutuskan untuk, kayak gue capek kerja gitu. Itu dananya udah ada. Jadi kita tinggal menikmati dananya aja pada saat kita memutuskan untuk tidak kerja lagi. Betul. Karena jangan dilupakan juga kalau Nanda ini sudah menggelutinya. Betul. Itu sudah 10 tahun lalu. Berarti dari usia 13 tahun ya. Kalau YouTube-nya sih ya mulai bikin konten-kontennya gitu. Cuma baru ininya, baru dilihat sama orang. Established gitu ya kayaknya ya. Itu 17-18 tahun lah. Ya tetap aja gitu loh. Maksudnya jadi jangan dilupakan juga kalau Nanda itu sudah memulai ini juga memang lebih cepat kebetulan gitu. Jadi kalau hasilnya udah nyampe disini ya memang orang berbanding lurus. Ya kan dimana-mana kan hasil tidak akan mengenati proses gitu kali ya boh. Betul. Nah ini kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Nanda gitu sama Mas Dias yang ikut tercengang dengan apa yang udah dilewatin Nanda di 23 tahunnya ini gitu kan ya. Ternyata masih banyak pilihan untuk Muna. Gue demen banget yang menemukan milenialis yang kayak gini gitu kan ya sebagai perwakilan milenialis ujungnya kan. Kalau kita kan milenialis ujungnya. Ujung banget. Ujung banget ya gitu kan hampir-hampir ganti generasi gitu. Tapi ketemu sama Nanda itu kita senang banget. Makanya kita nanti akan ngajakin Nanda lagi sama Mas Dias lagi ya. Untuk ngobrol lagi di episode yang berikutnya yang pastinya gak kalah seru juga nih ya kan. Karena tuh 10 tahun tadi kira-kira tuh serunya nanti kita ngebahas tentang apa ya di episode yang berikutnya. Pastiin semuanya milenialis jangan kemana-mana untuk nonton terus mandiri virtual talknya. Nanti kita bakalan nanya tentang resolusi. Nih ya kan ini kan tahun yang baru nih. Tahun yang baru ini kita pengen nanya sama Nanda seputaran resolusi keuangan. Dari seorang content creator itu sama gak ya sama Mas Dias. Office worker gitu. Atau sama siapa lagi lah yang berbeda profesional. Itu nanti bakalan kita bahas di episode yang berikutnya gitu kali ya. Tahan jangan kemana-mana kalian berdua thank you banget buat episode yang sekarang. Tahan dulu. Nah semuanya ini yang lagi nonton ya kan. Gak sabar untuk ngobrol lagi gitu sama Nanda sama Mas Dias juga gitu. Sambil liat-liat konten Youtube-nya Nanda. Sambil liat-liat Instagram-nya gitu kan ya. Tungguin episode ke-10 dari Mandiri Virtual Talk. Sekali lagi bahasannya adalah tentang soal resolusi keuangan content creator. Penasaran? Sekali lagi jangan ketinggalan. Oke? Gak bosen-bosen kita tuh pengen ngajakin semuanya yang nonton. Untuk selalu bisa jadi milenial masa kini. Tenang saat nanti. Mandirikan hidupmu bersama Bang Mandiri. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan ini seram banget. Episode yang ini mantap. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini. Namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bang Mandiri. Mandiri Prioritas. Memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.